hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang udah mengklik video ini oke ini mami share aktivitas lagi ya tapi di pagi hari sama seperti yang kemarin pagi hari juga nah jadi dua hari ini mami tuh seneng banget ngevlog pagi-pagi gak tau kenapa ada moodnya aja gitu nah tadi meja makan dipake buat kerja jadi keliatan ya berantakan dan ini mau sarapan dulu nih tapi sarapan yang instan aja kebetulan mami punya stok super bubur ini tuh gak boleh di skip dan gak boleh gak ada juga stokannya karena apa? karena mami suka ya lumayan suka cuma ini kan makanan instan jadi ditakerin maksudnya gak yang setiap hari paling seminggu dua kali kayak gitu sama halnya kayak mie instan ya kecuali udah lagi pengen banget yaudah mami makan deh mie instan tapi kalau gak pengen tuh ya gak dimasak-masak mie instannya kenapa nyetok banyak? karena rumah mami kan alhamdulillah sering didatengin sanak saudara tuh makanya gak boleh skip yang namanya mie instan gak boleh kosong oke ini simpel banget untuk teman-teman yang belum pernah cobain cobain deh menurut mami sih ini enak dan pas juga ya di lidah mami gak perlu ditambahin apa-apa lagi misalkan penyedap ataupun rasa asinnya tuh bener-bener udah pas dan disini kita bakal dapat kerupuk udah apa maksudnya udah digoreng gitu tinggal dimakan aja terus sama ada kecap ada saus tapi mami gak gunain ya cuma ambil bawang gorengnya aja tuh kan ya komplit aduh mami udah kayak ini ya ini no endorse tapi semoga aja deh mami di endorse sama super bubur biar gak perlu beli-beli lagi ya kan ngarep deh mami oke udah selesai nih sedu buburnya tuh cepet banget kan ini tuh aslinya cepet banget gak pake ribet nah tuh pas juga porsinya kalau untuk sarapan asalkan jangan buat makan lapar ya kalau makan lapar mah dua bungkus juga gak bakal cukup ya kan oke teman-teman mari makan semuanya udah pada makan malam belum nih kan mami uploadnya malam hari jadi pertanyaannya kayak gitu oke lanjut ini mau mandiin si bocil dulu udah selesai mami sarapan terus sambil-sambil rekapan jadi untuk kerjaan mami itu enak ya maksudnya gampang juga bisa disambil-sambil alhamdulillah mami dapat customer tuh yang super duper pengertian dan baik hati jadi kalaupun mami slow respon mereka itu pada ngerti semua ya abaikan juga disini kalau abang selo itu apa badannya kerdil jadi memang begitu potongan badan anaknya ya abang selo itu ambil ini keturunan mami kalau mami dulu kan badannya kayak ini sapulidi gitu kurus banget gak ada dagingnya cuma ada tulangnya jadi abang selo ngikut ini jadi apa ikut gen maminya coba aja kalau ikut gen papanya kan badannya itu bongsor gede dan makannya juga jago kalau abang selo kan makannya pilih-pilih persis kayak mami dulu waktu kecil kata mama ya oke udah selesai nih tadi itu apa gak mami videoin pada saat pake baju kan otomatis selanjang tadi aja mami kewalahan ya untuk ngedit video abang selo lagi mandi sesekali gak apa-apa deh untuk momen juga jadi tujuan mami nge youtube ini tuh anggaplah seperti diary ya aktivitas mami buat kenang-kenangan di masa tua terus kalau abang selo juga udah dewasa kan dia bisa ngeliat tuh dirinya waktu kecil kayak gimana lucunya gemesnya nyebelinnya pokoknya ini tuh udah kayak diary lah ya cuma ada bonusnya bonusnya apa bonusnya tuh kita bakal dapet cuan dari youtube kayak gitu makanya mami nge youtube ini berusaha banget seenjoy mungkin gak ngerasa ini tuh tekanan gak ditargetin juga kalaupun digaji masyaallah tabarakallah itu alhamdulillah banget tapi kalaupun misalkan gak capek target dalam satu bulannya yaudah mau diapain lagi yang penting mami ngerasa enjoy dan ini cukup jadi diary kayak gitu ya soal gaji juga tuh banyak banget teman-teman minta di sharing gitu supaya jadi nambah pengalaman teman-teman yang lainnya cuma nantilah ya mami tunggu momen yang pas dulu kebetulan ini kan videonya apa nge-vlognya rempong jadi kayaknya gak tepat untuk ngomongin soal perjalanan youtube ataupun gaji youtube lagian mami kalau udah soal uang kayak gitu agak kurang ya kalau mau di share tapi nantilah insyaallah mami kumpulin dulu niatnya ya oke teman-temanku sayang sekarang mami mau lanjut nih bikinin abang selo nasi goreng dulu ini abang selo request katanya minta nasi goreng dikasih kecap biasanya kan polosan tuh tapi ini anaknya minta yang dikasih kecap yaudah deh mami nurut aja toh juga gak ribet ya makanan abang selo ini cuma digoreng-goreng-goreng nasi itu udah kalau untuk nasi goreng kecap mami kasih bawang merah ya tanpa bawang putih tapi kalau nasi goreng yang polosan gitu yang biasa mami bikinin setiap hari juga tuh warna putih tanpa kecap nah itu gak mami kasih bawang soalnya abang selo pasti merinding dianya kalau udah ngeliat bawang goreng kayak gitu ya nah abaikan juga minyak gorengnya ini dari botol apa botol langsung gitu belum sempat direfill padahal sibuk apa sih mami cuma di dalam rumah aja ya malah libur ini mami ambil cuti kemarin cuti jadi bapak yang handle untuk packing-packing tanpa ada mami oke lanjutlah nih ditumis dulu bawang merahnya ya sampai coklat seperti biasa mami kalau udah numis bawang apapun itu harus sampai coklat harus sampai harum rasanya enggak serak aja ya kalau numis bawang terus bawangnya tuh masih pucet gitu kayak orang demam pumansi putih-putih gitu langsung mau dimasukin sama bahan-bahan masakannya aduh kayaknya kurang deh kurang serak ya menurut mami nah ini di di orak-ari telurnya kayak biasa aja sih aduh kok mami jadi kayak tutorial ya soalnya banyak banget juga nih teman-teman yang minta katanya apa mami coba dong share nasi goreng abang selo rata-rata mereka tuh minta di share ini nasi goreng yang polosan itu cuma kan kayaknya udah pernah ya mami share nah ini versi kecapnya aja deh biar lebih kayak istimewa aja gitu padahal biasa aja sama ya kayaknya pun teman-teman semuanya sering banget bikin nasi goreng kecap kayak gini tuh ditambahin lagi kecap manis sama kecap asin disesuaikan ya sama kesenangan teman-teman gak usah patokan juga ngeliat apa maksudnya takeran gitu enggak pokoknya selera kita aja deh nah disini mami juga tambahin lagi kaldu jamur kaldu jamurnya agak dilebihin ya karena abang selo itu lidahnya lidah mami banget kalau makan mesti ada berasa gitu gurihnya jangan dicontoh juga ya kalau gak baik alhamdulillah sih setiap hari makan kayak gini abang selo aman-aman aja ya sehat alhamdulillah sehat minta-minta si na'uzubillah yang gak usah dikasih sakit biarlah kita hidup susah yang penting gak ada sakit aja itu udah tenang rasanya punya banyak uang pun kalau misalkan salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit ya Allah rasanya kayak gimana gitu ya sia-sia aja punya uang oke ini udah mateng aja nih nasi gorengnya dan abaikan itu pancinya lengket ya kalau udah goreng nasi pakai kecap kayak gini pasti lengket walaupun pakai wajan legend ya nah ini udah di tahap suap menyuap nasinya udah dikasih dingin ya tapi abang selo masih aja kepanasan tuh nah kayaknya sampai disini dulu ya teman-teman video mami terima kasih untuk semuanya ya yang udah stay dari awal sampai akhir yang gak skip-skip masya Allah terima kasih banyak semoga suka semoga terhibur dan semoga aja gak ngebosenin ya ngeliat video mami uploadnya setiap malam oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum assalamualaikum